Kepala Dinas Kesehatan atau Dinkes Sumenep, Fatoni mengatakan pengerjaan fisik rumah sakit Arjasa sudah hampir 50% dan saat ini terus dikerjakan karena target selesai masih tahun 2021. Sementara itu, tenaga medis pegawai negeri sipil atau PNS Kesehatan yang usai dilantik bulan November lalu sampai saat ini tak kunjung dikirim ke Pulau Kangean. Penyebabnya karena masih belum ada pengumuman dari BKSDM Sumenep. Alhasil, sementara waktu, Fatoni menjelaskan semua tenaga medis yang akan dikirim ke Pulau masih ditempatkan di Puskesmas wilayah kota sampai proyek pembangunan rumah sakit selesai. Kalau di medis belum, karena memang baru pembangunan fisik. Pembangunan fisik pun sebenarnya itu dananya kalau menurut perencanaan kita itu sekitar 50 miliar. Jadi, kita nanti akan carikan dana-dana dari provinsi maupun dari pusat. Ya, tak berarti konsen sekali untuk rumah sakit Arjasa ini karena memang kasus-kasus spesialistik itu banyak di Kepulauan. Nah, untuk yang tenaga medis sendiri, itu kita mulai dari tahun ini ada rekrutmen sekitar 75, itu perawat. Nanti tahun depan akan kita rekrutmen lagi karena memang rekrutmen ini tidak bisa langsung sekaligus hari setiap tahun. Untuk sementara mereka, kita tempatkan di beberapa bus mas yang ada di daratan maupun Kepulauan. Tetapi SK-nya tetap SK untuk rumah sakit Kepulauan. Ya, rumah sakit Kepulauan yang tempatnya di Kecamatan Arjasa di Pulau Kangen. Ya, pengumumannya aja belum kok itu. Ya, belum, 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 sampai sekarang. Ya, 2021, insya Allah sudah bisa selesaikan. Ya. Fatoni juga menargetkan, 2021 pembangunan fasilitas rumah sakit tersebut sudah tuntas 100 persen, sehingga bisa dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan bagi warga Kepulauan. Dari Sumunep Jawa Timur, Mahendra Madula Channel mengabarkan.